Hai, kamu dimana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Hai, kamu dimana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Membagikan tutorial bagaimana caranya mengubah suara cowok menjadi suara cewe di PN Whatsapp atau di Poisonot Whatsapp. Nah, untuk caranya disini sangatlah mudah dan tanpa menggunakan aplikasi tambahan, teman-teman. Oke, buat kalian yang penasaran dengan caranya, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, teman-teman, disini seperti yang saya katakan tadi, disini kita tidak akan menggunakan aplikasi tambahan ya. Disini kalian cukup masuk saja ke Google Chrome yang ada di HP kalian. Oke, selanjutnya kalian masuk saja ke kolom penelusuran atau kolom pencarian. Lalu kalian cari saja situs yang namanya Poispace. Oke, selanjutnya kalian pilih saja yang paling atas ya. Kita klik yang paling atas. Oke, selanjutnya disini untuk tampilan awal dari situs Poispace ini seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, pertama-tama kita ubah dulu untuk bahasanya ini menjadi bahasa Indonesia. Caranya kita klik saja titik 3 di pojok kanan atas. Lalu kita pilih saja terjemahkan. Kita klik di bagian terjemahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian suara ya. Kita klik saja di bagian suara. Nah, selanjutnya disini ada beberapa pilihan suara. Ada normal, ada setan neraka, tupai luar angkasa, ada suara robot, suara pria, suara wanita. Nah, jika kalian cewek dan ingin mengubah suara Poispace kalian itu menjadi suara pria, kalian pilih saja yang pria ya. Nah, kalau disini saya itu memberikan tutorialnya cara mengubah suara cowok menjadi suara cewek, jadi disini saya pilih saja wanita. Oke, selanjutnya disini untuk merekor, disini kalian klik saja di bagian sini ya, di bagian catatan. Kita klik di bagian catatan, seperti ini. Hai, kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Hai, kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Oke, selanjutnya untuk mengerimkan suara yang ada di Poispace ini ke WhatsApp. Caranya kalian split saja layar handphone kalian menjadi dua ya, atau kalian bela saja HP kalian itu menjadi dua bagian layarnya. Caranya kalian split saja dengan tiga jari ke atas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke WhatsApp. Kita buka WhatsApp. Oke, selanjutnya disini kalian pilih saja siapa yang ingin kalian kirimkan untuk Poispace Notenya. Dan untuk sebagai contoh, disini saya akan mengirimkan Poispace Notenya ke nomor saya yang kedua ya, untuk sebagai contoh yang Jeffrey ini. Kita klik saja. Nah, teman-teman disini dikarenakan untuk suara yang ada di Poispace Notenya ini tidak bisa digunakan di dua aplikasi ya. Artinya suara yang ada di Poispace ini tidak bisa dikirimkan ke WhatsApp. Jadi disini kita harus masuk dulu ke bagian setelan ya. Caranya kita klik saja titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya disini kita pilih atau kita masuk ke bagian setelan. Kita masuk ke bagian setelan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita cari yang namanya setelan situs. Nah, ini dia setelan situs. Kita klik. Lalu disini kita cari mikrofon. Kita klik di bagian mikrofon. Nah, selanjutnya disini ada nama situs ya. Nah, untuk nama situs dari Poispace ini kita hapus. Caranya kita klik tahan seperti ini. Selanjutnya klik aja hapus. Nah, selanjutnya di bagian sini sudah tidak ada lagi nama dari situs Poispacenya ya. Nah, selanjutnya kita kembali. Oke, selanjutnya untuk suara yang ada di Poispace ini kita kirimkan ke WhatsApp. Caranya kalian nyalakan aja Poist Note yang ada di WhatsApp kalian. Selanjutnya kalian putar suara yang ada di Poispace. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, langsung saja kita dengarkan apakah sudah berhasil ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini caranya ya untuk mengubah suara Poist Note di WhatsApp dari suara cowok menjadi suara cewek. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.